Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, mengatakan bahwa ia ikhlas apabila Korea Selatan menginginkan Shin Taeyong kembali dan meninggalkan Timnas Indonesia. Meski begitu, PSSI sampai saat ini masih menunggu kabar terbaru dari Shin Taeyong. Seperti diketahui, Shin Taeyong saat ini sedang pulang ke Korea Selatan pasca sukses membawa Timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Awalnya, Shin Taeyong hanya sebentar berada di kampung halamannya, namun sampai saat ini belum juga kembali ke Indonesia. Selain itu, Shin Taeyong juga belum melakukan tanda tangan perpanjangan kontrak bersama PSSI untuk Timnas Indonesia. Padahal, PSSI sudah mengirimkan berkas elektronik kepada Shin Taeyong untuk memperpanjang masa baktinya bersama Timnas Indonesia sampai 2027. Belumnya Shin Taeyong melakukan tanda tangan kontrak itu membuat pecinta sepak bola Indonesia khawatir. Pasalnya di beberapa media Korea Selatan memberitakan bahwa Shin Taeyong menjadi calon kuat pelatih negeri Gingseng untuk beberapa musim ke depan. Shin Taeyong sebelumnya pernah menjabat sebagai pelatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Setelah itu kontraknya tidak diperpanjang oleh Federasi Sepak Bola Korea Selatan, KFA. Isu KFA tertarik lagi dengan Shin Taeyong datang pasca Timnas U-23 Indonesia mengalahkan Korea Selatan U-23 pada babak 8 besar Piala Asia U-23 2024 beberapa waktu lalu. Media Korea Selatan meramaikan isu bahwa Shin Taeyong layak menggantikan posisi pelatih Korea Selatan saat ini yakni Hwang San Hong. Shin Taeyong pun belum menentukan masa depannya apakah tetap setia bersama Timnas Indonesia atau kembali ke Korea Selatan. Kontrak Shin Taeyong akan segera berakhir pada Juni 2024. Shin Taeyong bisa dibilang merupakan pelatih yang sukses bersama Timnas Indonesia sejak datang ke sini pada Desember 2019. Pelatih berusia 53 tahun itu sudah memenuhi dua target PSSI yakni membawa Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan Timnas U-23 Indonesia melaju ke perempat final Piala Asia U-23 2024. Shin Taeyong bahkan membawa Timnas U-23 Indonesia melaju ke babak semifinal Piala Asia U-23 2024. Sedangkan dari sisi peringkat di FIFA, Indonesia menduduki posisi 134 untuk saat ini. Ini menjadi peringkat terbaik Indonesia selama 13 tahun terakhir.